Salah seorang ibu rumah tangga nukungsi di Banjur Cipanasku Popotonganana di Kabupaten Cianjur, horeng nampai intimidasi di pihak kula warga pelaku, korban pemustunganana minta bantuan hukum KLBH, korban gengarasa kuciwa gesa bulan, pelaku tacan kene ditewak. Septyani di Api Ingku Kulawargana, pamustunganana minta bantuan hukum KLBH Sunda Pajajaran Indonesia di Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur, satu tas di Banjur Cipanasku Popotonganana sebulan ke Tempernaken tepika sawatara bagian awaknatatu kaleob. Lianti korban anak korban Anumurna opat tahun OG Milu kaleob turtatu dinalenggena. Lianti gitu korban G diintimidasi ku pihak kula warga pelaku upama laporan ke pihak polisi. Makanya bilang gini, mau punya berapa uang sih ngelaporin saya, ngelaporin buangnya saya. Kembal hukum ini ya. Dan harapan dia deh ke depan? Saya pengen dia jual lah, kalau bisa dia benda seberhidup lah. Tapi untuk sekarang, udah gak ada ancaman lagi? Gak ada. Apa, trauma dulu atau gimana sih? Trauma. Tapi korban te'iuh ngerasa seberh karena intimidasi kula warga pelaku. Korban satu luna laporan ke pihak polisi sama berhajam satu tas kajadian utumi baka dirina. Tapi korban ngerasa kuciwa satu tas sabulan etakasuste tacan ayawai kira-kira tibiak polisi samalah pelaku geta candi cerok. Meminta bantuan ke kita, habis itu kronologis terkait penyiramannya intinya suaminya pengen cerai. Begitu pengen cerai, gak mau lah suaminya langsung disiram gitu. Siram, habis itu kekerasan segala macem. Akhirnya klien kami sehingga mendapatkan trauma. Setelah itu kerugian fisikisnya kenapa? Jadi otomatis tuh bener-bener trauma dengan kejadian ini. Sejarah ini gitu, pihak Polri Cianjur takkan bisa mereka terangkan ke media. Petugas Tisa Treskim Polri Cianjur masih neangan pelaku anu mabur ke luar daerah. Pikun di pikanya ho, ibu rumah tangga, anu kaitung ngora keneh di kampung Cihawur, desa Gunung Sari, kecamatan Ciranjang, Cianjur, jadi korban lampakat tidak resah popotongan nana Andri Haryadi. Korban tenyangka popotongan nana teh tega manjur gencai panas anu ngagolak, nalika korban kersare jeng anakna. Korban memitina bogakar preknitip gen anakna, kasalakina lantaran hayang digawe, pedasalakina tengana pakahan. Tapi pelaku datang turut telangsung mahala korban, tesugema ukur gitu pelaku seharitanya kotcai ngagolak, anu terus dibanjur genka korban jeng anakna. Heri Setiawan, Bandung TV